oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya di channel rino screen oke teman teman disini kita akan membahas lagi seputaran tentang youtube ya nah disini kita akan membahas bagaimana caranya menambah subscriber ya teman teman cara menambah subscriber dengan aman dan kemungkinan kecil kita akan terhindar yang namanya spam ya teman teman asalkan kalian mematuhi beberapa aturan yang saya akan jelaskan teman teman oke sebelum kita lanjut tutorialnya ataupun caranya langkah baiknya teman teman yang baru saja bergabung di channel saya ataupun yang baru melihat di channel saya silahkan klik like komen dan subscribe ya teman teman dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar saya itu lebih semangat memberikan informasi yang terbaru mengenai supporter youtube oke ruman kita kali ini akan membahas bagaimana cara menambah subscriber disini saya akan merekombinasikan satu cara ruman yang menurut saya satu cara ini merupakan suatu trik atau teknik ya teman 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 tem Di komunitas saya ini saya sering sekali membagikan uploadan terbaru mengenai channel orang lain yang saya promosikan di sini ya teman-teman. Di sini ada yang pre gratis dan ada yang berbayar ya teman-teman. Kalau ingin kalian yang gratis silahkan aja kalian komentar aja terus di komunitas saya dan like. Nanti saya akan pilih secara acak yang mendapatkan pemanang gratis promosi. Kalau yang berbayar kalian silahkan hubungi saya teman-teman. Nanti saya akan menjelaskan secara rinci. Jadi untuk menambah saling untuk menambah subscribe itu teman-teman kalian lakukan aja di sini di komunitas saya. Kalian saling subscribe di sini teman-teman. Kalian komentar contoh ya teman-teman. Yuk saling subscribe. Nah gitu ya. Tapi kalian perlu ingat. Kalian juga harus mematuhi juga kalimat-kalimat yang terhindar dari spam. Kalian gunakan istilah kayak gini ya teman-teman. Atau di priasi ya gitu ya. Yuk saling subscribe youtuber memula misalkan gitu ya teman-teman. Nah nanti akan dibalas oleh teman-teman kita di sini yang ingin melakukan saling subscribe. Nah ini adalah teknik ya teman-teman. Ini adalah salah satu yang merupakan sudah lama sebenarnya. Tapi kebanyakan orang belum mengetahuinya. Jadi kita saling subscribe-nya kalian di komunitas aja teman-teman. Dibandingkan dengan whatsapp. Di whatsapp ini teman-teman karena kan saya sudah memiliki banyak group. Karena di sini banyak group saya juga adminnya ya teman-teman. Di sini mereka teman-teman di sini mereka melakukan saling subscribe. Nah sebenarnya ini juga boleh dan ini juga efektif teman-teman. Tetapi di sini juga kemungkinan besar kalian akan kehilangan spam. Kalian akan kehilangan subscriber. Artinya subscriber kalian itu masuk spam teman-teman oleh pihak youtube. Karena pertama teman-teman kesalahannya itu karena terlalu banyak membagikan link. Dan juga whatsapp juga terdeksi oleh youtube. Ketika kalian melakukan saling subscribe. Coba dibandingkan dengan di sini. Kalian di sini hanya dengan satu langkah saja. Langsung aja kalian klik link yang ada di sini. Langsung aja kalian komentar. Misalkan gini teman-teman. Nah ini kan kita tampak ada history dari chat kita. Kita melakukan link bagi link. Tidak ada. Sebandingkan dengan whatsapp. Di whatsapp dulu kalian bagikan aja dulu. Yuk saling shop misalnya. Nah maka kalian akan dibalas oleh teman-teman di sini. Maka kalian akan komunikasi secara jepri ya teman-teman. Nah maka kalian akan saling berbagikan link. Nah ini juga kelemahannya kalau kita melakukan saling subscribe di whatsapp. Nah tapi kalian boleh aja masuk di whatsapp saya sini. Karena di sini saya memiliki 30 grup whatsapp. Shop for shop ya teman-teman. Youtube sampai part 30. Bisa kalian cek aja di sini. Untuk linknya masuknya kalian bisa cek di video deskripsi ini teman-teman. Nah kita kembali ke awal ya teman-teman. Nah di komunitas ini kenapa saya bilang ini sudah disediakan oleh pihak youtube. Sudah disediakan oleh pihak youtubenya sendiri di komunitas. Bahwa kita nah jadi kesempatan kita adalah melakukan saling subscribe di sini teman-teman. Ini adalah salah satu teknik yang pernah saya lakukan. Dan ini adalah satu teknik yang sering saya lakukan. Waktu itu saya saling subscribe-nya itu di channel ini teman-teman. Bisa kalian juga cek di timon adiusu teman-teman. Nah di timon adiusu di komunitas beliau ini juga ada yang berbayar dan ada juga yang bergratis teman-teman. Tergantung tergantung gap web dia. Nah di sini kan teman-teman banyak juga nih yang saling subscribe teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah di sini yuk mampir gotong royong nih. Bisa kalian lihat ya. Nah jadi di komunitas itu lebih bagus teman-teman. Lebih aman untuk melakukan saling subscribe. Dibandingkan dengan di whatsapp ataupun di media sosial lain teman-teman. Ini adalah salah satu teknik untuk mendapatkan jumlah subscriber yang banyak teman-teman. Dan kemungkinan kecil kalian terhindar yang namanya spam yurman. Oke ya mungkin itu saja yang bisa saya sharekan untuk video kali ini. Nanti berikutnya nanti akan buat lagi yang lebih bagus teman-teman. Yang lebih effective ya. Oke saya ucapkan. Wabillatawfeku wa'ala hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.